BJTP 42 Selamat datang kembali, Pak Dewa dan Bu Faya. Gaun yang Anda kenakan lebih cantik dari sebelumnya. Perkenalkan ini anakku yang turut ikut bersamaku hari ini. Beberapa orang menyapa pasangan suami istri tersebut usain Saiden tumpahan air minuman sebelumnya. Salah satunya adalah investor yang berasal dari Jerman bersama anak perempuannya yang berusia 10 tahun. Terima kasih banyak karena sudah jauh-jauh datang ke sini dan semoga Anda berdua bisa menikmati pestanya. Sadewa berbicara dalam bahasa Inggris saat ini. Saat yang sama, Rifaya pun menyapa anak perempuan yang ada di depannya itu dengan menggunakan bahasa Jerman. Halo, aku Rifaya. Mau ikut berkeliling denganku, Diana? Ajaknya kepada gadis tanggung tersebut. Awalnya gadis tersebut tampak begitu bosan berada di tempat tersebut, terutama dengan bahasa yang tidak dimengertinya. Tetapi, begitu ada wanita bercadar yang menyapanya saat ini, ia merasa seperti mempunyai teman untuk mengobrol. Terlebih lagi bisa paham dengan bahasanya. Aku mau ikut. Ucapnya dengan begitu antusias, lalu beralih kepada ayahnya. Ayah, aku mau pergi dengan wanita ini. Ia harus meminta izin terlebih dahulu, sekalipun pergi ke tempat yang dekat. Iya, pergilah. Jawab sang ayah. Rifaya pun meminta izin kepada Sadewa sebelum pergi. Kami pergi dulu ya, mas. Gak akan jauh-jauh kok, dan insya Allah bisa jaga diri. Ucapnya sekaligus ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Iya, aku percaya. Balas Sadewa sembari mengulas senyumnya untuk beberapa saat. Rifaya dan gadis itu pun pergi ke sisi lain tempat tersebut, sementara Sadewa masih mengobrol dengan beberapa tamu yang ada di depannya saat ini. Di saat yang sama, Haris menghampiri Sadewa untuk melaporkan sesuatu. Pak Dewa, semua yang Anda minta sudah disiapkan. Saya sudah memastikannya tidak ada yang kurang satu apapun. Lapornya, Sadewa menahan senyumnya karena semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Kerja bagus, Riz. Dan ingat besok jangan hubungi aku kalau bukan karena hal penting. Tegasnya, itu karena sebelumnya selalu saja ada halangan dan berintangan ketika ia berduaan dengan Rifaya. Siap, Pak. Jangan khawatir. Jawab Haris dengan mantap. Ia mengerti kenapa atasannya itu tidak mau diganggu malam ini dan untuk dua hari ke depan. Menit selanjutnya, tampak Giovan datang bersama orang tuanya dan juga saudara kembarnya Giavani. Paman dan bibinya Sadewa menghampiri dan mengucapkan selamat atas acara pesta yang berlangsung meriah. Begitu juga dengan Giovan. Sukses untuk acaranya, Dewa. Giovan berjabat tangan dan memeluk Sadewa untuk beberapa saat. Kemudian Giavani pun hendak melakukan hal sama kepada Sadewa, tapi ia tidak membiarkan sepupunya itu memeluknya. Mungkin dulu tidak masalah, tapi tidak dengan sekarang karena dirinya sudah menikah dan hanya Rifayalah yang bisa memeluknya. Ucapnya dengan nada dingin. Giavani terkekeh mendengar apa yang dikatakan oleh Sadewa barusan. Oke-oke, aku mengerti. Udah jadi hak paten istri kamu ya, Dewa. Ucapnya yang kini tertawa kecil di akhir kalimatnya. Sadewa masih berwajah datar menanggapi ucapan Giavani. Sedangkan Giovan tampak terdiam dengan berbagai hal yang ada di pikirannya saat ini. Dimana Rifaya, Dewa? Aku gak lihat dia. Tanya Giovan sembari mengedarkan pandangannya. Padahal menurutku akan mudah menemukan Rifaya yang berbeda dari wanita lain yang hadir di tempat tersebut. Itu karena hanya satu-satunya yang memakai cadar di tempat tersebut. Dia menemani anak perempuan investor untuk berkeliling di sini. Jawab Sadewa, seraya meminum minuman yang ada di tangannya itu, yang mana sama sekali tidak mengandung alkohol. Anak perempuan, apa maksud kamu yang itu, Dewa? Giovan menunjuk ke arah meja yang ditempati oleh Rifaya dan gadis berkulit pucat dan rambut pirang. Sangat jelas, jika gadis itu bukan berasal dari-dari dalam negeri. Ah ya, itu mereka. Jawab Sadewa dengan santainya. Jangan bilang kalau dia pandai bahasa asing, mungkin bahasa Inggris. Itu memang sudah hal biasa untuk anak zaman sekarang. Giovan bisa mengerti bahwa Rifaya memang gadis yang cukup cerdas. Kamu nggak salah, tapi juga nggak benar, Gio. Balas Sadewa, seraya berjalan menuju ke kursi. Apa maksudnya, Dewa? Giovan mengerutkan keningnya mendengar perkataan Sadewa yang seperti sebuah tanda tanya. Asal kamu tahu, gadis pirang itu tidak bisa berbahasa Inggris. Kecuali bahasa Jerman. Ungkap Sadewa seraya duduk di sebuah kursi yang tidak jauh dari tempat Rifaya berada. Giovan terdiam untuk beberapa detik untuk mencerna apa yang dikatakan oleh Sadewa barusan. Maksud kamu Rifaya bahasa Jerman? Tanyanya penasaran. Sadewa menganggu kecil dengan penuh kebanggaan. Dia juga bisa bahasa Arab, Mandarin, dan lainnya. Entah berapa bahasa yang disukainya. Tuturnya sembari menatap ke arah Rifaya. Ia seperti mendapatkan berlian yang bernilai tinggi karena bisa menikah dengan Rifaya. Giovan menghempaskan punggungnya pada sandaran kursi mendengar bahwa Rifaya ternyata bisa menguasai beberapa bahasa asing. Hal yang selama ini menjelaskan kelemahannya karena hanya mampu berbahasa Inggris saja. Rasa-rasanya ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rifaya yang usianya baru menginjak usia 19 tahun. Kemampuan berbahasa asing Rifaya pun sampai ke telinga Nagita. Ia mendengar hal itu dari sepupunya Giafani. Bahkan, Fatimah pun mendengarnya dan mengelulukan menantunya yang serba bisa. Walaupun tidak bisa memasak, tapi ada hal lain yang bisa dibanggakannya. Berbanding terbalik dengan Nagita saat ini, Ia antara merasa dengki dan putus asa mengetahui kenyataan Rifaya yang mempunyai kelebihan lain. Ih apa-apaan sih dia? Dia kan dari kampung. Cuman anak pesantren, tapi kenapa malah bisa bahasa asing? Pekit Nagita di dalam hatinya, menatap sinis ke arah meja Rifaya dari kejauhan. Acara itu berlangsung dengan semakin meriah seiring waktu yang berlalu. Namun, sebelum puncak acara, Sadewa naik ke atas podium untuk menyampaikan sambutannya. Ia juga tidak lupa memperkenalkan Rifaya kepada seluruh tamu yang hadir sebagai istrinya yang baru saja dinikahi. Tidak semua yang hadir menyambut hangat kehadiran Rifaya. Di antara keramaian, terdapat beberapa orang yang tak dapat menyembunyikan rasa dengki dan kecewa di hati mereka. Mereka adalah Mahalina, Nagita, serta beberapa orang lain yang pernah berharap bisa menjadi pendamping hidup Sadewa. Namun, kini mereka terpaksa tersenyum pahit menyaksikan kebahagiaan Sadewa dan Rifaya, mengakui bahwa segala usaha mereka telah berujung pada kegagalan. Itu karena, tiba-tiba ada seorang gadis percadar yang entah dari mana datangnya, malah menjadi istrinya Sadewa dan mengalahkan beberapa kandidat calon istri Sadewa sebelumnya. Terdengar suara pengisi acara di puncak pesta ulang tahun perusahaan tersebut. Finansial lagi gak taruhan? Ajukan aja di ada kami sekarang! Di jaman 5 juta, total bunga sing! Dipersilahkan untuk yang pertama Pak Sadewa dengan istrinya turun ke lantai dansa. Itu karena, tiba-tiba ada seorang gadis percadar yang entah dari mana datangnya, malah menjadi istrinya Sadewa dan mengalahkan beberapa kandidat calon istri Sadewa sebelumnya. Terdengar suara pengisi acara di puncak pesta ulang tahun perusahaan tersebut. Untuk penutup acara, mari berdansa dengan pasangannya masing-masing. Dipersilahkan untuk yang pertama Pak Sadewa dengan istrinya turun ke lantai dansa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bersamaan suara Ryuh tepuk tangan pun menggema di tempat tersebut. Dengan langkah pasti, Sadewa beranjak dari kursinya dan menghampiri Rifaya yang tengah terpaku di satu sudut ruangan. Seluruh perhatian tamu undangan teralih padanya saat ia mengulurkan tangannya, setengah memungkuk dalam tawaran formal. Bolehkah aku mengajakmu berdansa malam ini, Rifaya? Ucap Sadewa dengan tatapan tulus dalam kehangatan lampu malam pesta. Rifaya terkesima, suasana hening dan semua mata tertuju pada mereka. Namun, salah satu detik terberat dalam hidupnya adalah mengakui fakta yang tak terelakan. Mas, aku nggak bisa menari, apalagi dansa. Dalam desir keraguannya, Rifaya melirik ke segala arah dan berbicara dalam nada berbisik. Pengakuan itu memang membangkitkan ketidakpastian dan kegelisahan yang mendalam di hatinya, bagai kehilangan pijakan untuk menyusuri tangga indah impian yang baru saja menghadang. Nggak apa-apa, Faya. Aku di sini untukmu. Sadewa meyakinkan Rifaya dengan lembut bahwa semuanya akan baik-baik saja. Raut wajahnya penuh teka dan kasih sayang, seolah-olah tiada bencana di dunia ini yang mampu merenggut kebahagiaan mereka berdua. Meskipun ragu, hati Rifaya mulai merasa hangat dan tentram. Ia menatap mata suaminya yang tulus, lalu memutuskan untuk menerima uluran tangan Sadewa dan mempercayakan masa depan mereka bersama. Sadewa tersenyum. Dengan tangan hangat yang memegang pinggangnya, ia mengajak Rifaya merapat ketubuhnya. Ikuti saja gerakanku, percayalah padaku. Serentak, semua orang di ruangan tersebut memperhatikan pasangan suami istri yang tengah bersiap berdansa. Sebagian dari mereka turun ke lantai dansa untuk menari bersama, terbawa oleh irama musik yang romantis dan mengundang. Menggigit bibirnya, Rifaya mencoba meleburkan ketakutannya dalam pelukan suaminya, memejamkan matanya seolah menemukan ketenangan. Perlahan, ia mencoba mengikuti langkah Sadewa, merasakan getaran musik yang mengalir dalam tubuhnya. Namun, rasa canggung dan kekakuan tak kunjung hilang, membuatnya tersadar bahwa menari bersama suaminya bukanlah hal yang mudah seperti yang dibayangkannya. Kamu pakai kaos kaki, Faya. Panya Sadewa yang masih belum melepaskan rangkulannya pada pinggang Rifaya. Pakai, mas. Memangnya kenapa? Rifaya mengerutkan keningnya atas pertanyaan suaminya tersebut. Buka sepatunya dan taruh kakimu nanti di atas punggung sepatuku. Pintas Sadewa. Lah, aku berat loh, mas. Masa kaki aku injak kakinya, mas Dewa. Rifaya segan melakukan permintaan Sadewa. Sadewa menahan senyumnya karena ia tahu Rifaya pasti akan mengatakan hal seperti sekarang ini. Yaudah gak apa-apa. Tapi, kalau dansanya pindah tempat mau. Tanyanya. Pindah ke mana, mas? Tanya Rifaya balik. Ke kamar hotel sebelumnya. Kita akan menginap di sana. Sadewa mengatakannya dengan setengah berbisik. Menginap? Rifaya sebenarnya terkejut karena tiba-tiba mereka akan menginap di hotel tersebut. Iya, mau kan? Tanya Sadewa kembali. Rifaya menganggukan kepalanya tanda setuju dengan ajakan Sadewa. Ia juga penasaran bagaimana rasanya menginap di kamar hotel dengan ketinggian lima puluh lantai. Mendengar Rifaya yang setuju, Sadewa pun memeluk istrinya itu dengan erat. Kemudian membawa keluar dari lantai dansa. Acaranya hampir selesai. Di saat Sadewa berpamitan kepada ibunya bahwa ia dan Rifaya akan menginap di hotel malam itu dengan alasan istrinya sudah kelelahan dan ingin istirahat. Ibu dan kita juga mau pulang sekarang. Kalian memang lebih baik menginap di hotel saja. Fatimah bisa memahami kenapa Sadewa mengajak Rifaya untuk bermalam di hotel. Tentu saja karena di hotel mereka tidak akan mendapatkan gangguan. Sementara wajah Nagita tampak memerengut usai mendengar kakaknya itu mau menginap di hotel bersama Rifaya. Ia rasa-rasanya ingin menginap di hotel juga, tapi pasti akan dilarang oleh ibunya. Kalau begitu kami pergi dulu, bu. Pamit Sadewa, seraya mengganding Rifaya keluar dari tempat tersebut. Sadewa juga tidak lupa memerintahkan Haris untuk mengurusi seacara dan memastikan para tamu mempunyai kesan yang baik usai menghadiri acara pesta tersebut. Investor dari Jerman itu pun tadi mengucapkan terima kasih untuk Bu Faya karena mau menemani putrinya. Anda juga jangan khawatir untuk di sini, Pak Dewa. Semuanya akan berjalan lancar sesuai dengan perintah Anda. Haris dengan percaya dirinya meyakinkan Sadewa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku percaya padamu, please. Tukas Sadewa, seraya membawa Rifaya berjalan meluju ke lift. Menit selanjutnya, pintu lift terbuka. Pasangan pengantin baru itu melangkah bersama, masuk ke dalam lift. Rifaya menggelayut manja di lengan Sadewa, mencurahkan semua kepercayaannya kepadanya. Mas, kita gak apa-apa ya pergi duluan dari tempat tadi? Tanya Rifaya, cemas sekaligus harap-harap cemas. Pintu lift terbuka, mengungkapkan kedua jiwa yang terikat janji. Mereka melangkah keluar, semakin mendekati kamar yang telah dipersiapkan untuk malam yang istimewa. Sadewa menghiburnya. Gak apa-apa, Faya. Percayalah padaku. Tiba di kamar hotel Praterancho Suite yang mewah. Sadewa membuka pintu sembari menggoda istrinya. Ayo masuk. Ada kejutan menanti kamu di dalam. Energi cinta yang mendalam terasa mengalir di udara, meneguhkan janji suci yang akan terjaga untuk. Rifaya terpesona saat memasuki kamar hotel. Hotel yang pernah ia kunjungi sebelumnya, namun kini ada sesuatu yang berbeda di dalam kamar itu. Matanya terarah pada lenseri hitam yang tergeletak di atas ranjang, menciptakan suasana yang lebih intim dan mendebarkan. Mas, itu pakaian siapa? Tanya Rifaya dengan polos, hatinya berdebar tak menentu. Sadewa tersenyum, menjawab dengan suara serak yang memikat. Ya buat kamu, Faya. Gimana kalau kamu coba pakai itu malam ini? Ia mulai melepaskan jas hitam yang dikenakannya, menambah suasana tegang di antara mereka. Malam ini gak akan ada yang ganggu kita berdua. Lanjut Sadewa sambil lambat-lambat membuka kancing ke mejanya satu persatu, tatapannya penuh hasrat dan janji tak terucapkan. Rifaya terdiam, menahan nafas. Ia tidak sepenuhnya mengerti maksud balik kata-kata Sadewa, namun jantungnya berdegup gencang saat kebenaran itu menyentak di benaknya. Apa, mas mau kita menunaikan malam pertama? Tanyanya dengan suara gemetar, perlahan membuka cadar dan hijab yang melindungi wajahnya. Matanya dipenuhi cahaya harap dan rasa gugup yang tak tertahankan. Sadewa perlahan mendekati Rifaya dari belakang, sambil hati-hati menarik resleting daun anggun yang melingkar di tubuh istrinya. Dengan bisikan yang lembut dan menggoda, Sadewa berujar. Iya, malam ini aku menginginkanmu, Faya. Apa kamu bersedia? Rifaya merasa denyut nadi di lehernya memacu adrenalin. Perasaan cemas dan taksim tercampur menjadi satu. Jantungnya berdebar kencang dan hampir lupa cara bernapas. Ia menelan ludahnya dengan sulit, berusaha mencerna apa yang diutarakan suaminya dalam bisikan itu. Gimana, Faya? Ulang Sadewa dengan suara lembut, seraya mengecup lembut leher Rifaya yang terasa hangat. Rifaya menganggukan kepalanya, malu-malu merasakan pipinya memanas. Kecupan tadi seakan membangkitkan detak jantungnya yang semakin kencang. Sadewa tersenyum lembut dan mendalam. Aku akan berbalik dan kamu bisa mengenakan lingerie yang aku persiapkan di atas kasur. Malam ini, aku ingin menikmati keindahanmu dengan sepenuh hati. Bisiknya dengan suara berat dan memohon, seraya membelakangi istrinya, memberi kesempatan pada Rifaya untuk bersiap. Rifaya melirik ke arah lingerie yang tersusun rapi di atas ranjang. Pertanda akan segera melepaskan gaun yang melingkar di tubuhnya, menggantikannya dengan pakaian dalam minim tersebut. Gaun itu akan melorot perlahan, meninggalkan jejak keanggunan di atas lantai. Dengan perlahan, ia mengambil lingerie tersebut dan bersiap untuk mengenakannya, menggantikan pakaiannya yang sekarang. Di sisi lain, Sadewa tetap berdiri dengan penuh penasaran, merasa seolah-olah berada dalam mimpi, membayangkan betapa sempurnanya tubuh Rifaya ketika ia mengenakan lingerie itu. Dirinya terpesona oleh pemikiran akan keindahan yang menunggu di depan matanya, merasa beruntung sekaligus takjub akan keajaiban yang ditampilkan oleh sosok Rifaya yang memikat hati. Dalam sekejap, Rifaya telah mengganti pakaiannya dengan lenseri hitam yang mengekspresikan lekuk tubuhnya dengan jelas. Mas, boleh balik sekarang. Bisiknya, malu-malu, tapi terasa lirih. Sebelumnya ia dengan sengaja berusaha menggudah Sadewa, namun kini perasaan malu, gugup, dan takut meliputi seluruh dirinya. Mungkin saja karena ia mendengar kabar bahwa malam pertama seringkali diiringi rasa sakit yang memilukan. Sadewa menoleh, mencoba menenangkan nafas yang kian memburu. Hatinya bergetar kuat saat melihat Rifaya yang tampak begitu memesuna dan seksi di hadapannya. Semakin tergoda, Sadewa hampir tak sanggup untuk menjauhkan Rifaya dari pandangannya. Di kamar hotel itu, ia ingin melupakan dunia selama beberapa hari, hanya berdua bersama wanita yang kini telah menjadi istrinya. Cantik sekali! Pujian Sadewa memenuhi ruangan, seraya perlahan membuka kemeja putih yang ia kenakan. Tangannya mengepal, perasaan gugup dan harum membaur jadi satu. Kemudian, ia menghampiri Rifaya yang sedang bersandar di bibir ranjang, lembut membantu istrinya itu berbaring di atas kasur empuk yang menjadi saksi bisu malam ini. Di tengah rembulan yang menatap malu di luar sana, Rifaya terbaring di bawah kungkungan Sadewa dengan dadanya naik turun, seiring getak nafas yang tak teratur. Mereka tenggelam dalam muntayan perasaan yang tak mampu terucap, tapi seolah saling berbicara melalui pandangan yang melekat di bulan mata. Sadewa terpesona, tak sanggup melepaskan tatapan dari wajah Rifaya yang memerah. Meskipun sudah menjadi suami istri, ia tetap terkejut oleh keindahan istrinya tersebut. Berkali-kali ia meneguk ludah, merasakan perasaan cinta yang semakin membuncah. Kesabaran mulai terkikis, semakin tidak sabar untuk menunaikan janji suci yang akan menyatukan mereka menjadi satu dalam ikatan kasih. Tanpa banyak bicara, kini bahasa tubuh merekalah yang berkomunikasi, tenggelam dalam kehangatan cinta yang membelai. Sadewa, dengan penuh gairah, meninggalkan jejak merah di setiap sudut tubuh Rifaya, mempertegas kasih sayang yang tak terungkapkan lewat kata-kata. Akhirnya, mereka berdua terbaring polos di bawah selimut yang sama, nafas mereka tersengal-sengal dan mencerminkan gejolak hasrat yang semakin memuncak, memadu dalam cinta yang dalam dan abadi. Mas, aku takut. Bisik Rifaya dengan lembut, rambut panjangnya yang berantakan menambah keresahan di wajahnya. Tangannya mencingkera merat leher Sadewa, mencari perlindungan dari rasa takut yang membayangi. Kisah-kisah tentang sakitnya malam pertama terus menghantui benaknya. Senyum Sadewa tersungging lembut di bibirnya, menyadari kekhawatiran Rifaya. Ironisnya, justru kegugupan dan kepolosan Rifaya itu yang membangkitkan gairah dalam dirinya. Mungkin akan sedikit sakit, tapi aku berjanji rasa sakit itu akan berganti dengan rasa yang membuatmu ketagihan, Faya. Percayalah padaku. Ucap Sadewa lembut, tangannya mengelus pipiri Faya yang basah oleh air mata, berusaha meyakinkan istrinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bersikap lembut dan perlahan. Janji Sadewa lagi, menatap dalam-dalam ke mata Rifaya, meneguhkan hatinya untuk menghadapi kenyataan yang akan dihadapi bersama. Rifaya menganggukan kepalanya, perasaan campur aduk antara pasrah dan dorongan yang mengebuti relung hatinya, membuatnya ingin merasakan sentuhan Sadewa lebih dalam dari sebelumnya. B.J.T.B. 43 Mas, sakit? Rifaya merasakan bagian bawahnya seolah-olah diremas kasar dalam satu hentakan, merengis dan mencengkram rat punggung Sadewa dengan kukunya. Ia berusaha menahan rasa sakit yang tak terkira, hingga seluruh tubuhnya bergetar. Sadewa sengaja menjerah kegiatannya karena mendengar rintian Rifaya. Bahkan ia melihat air mata menggenang di pelupuk mata istrinya saat ini. Ia sama sekali tidak memperdulikan punggungnya yang terasa perih karena cengkraman kuku Rifaya sebelumnya. Tapi, di saat yang sama, ia pun tahu jika Rifaya memang masih perawan karena sebelumnya beberapa kali susah untuk menerobos masuk. Sakit, ya? Tanyanya dengan nada penuh kepedulian, sambil menyeka butiran keringat yang berselimut di wajah Rifaya. Pada saat yang sama, Rifaya mengangguk lemah, menunjukkan ketidakberdayaannya. Bibir ranum merah muda yang tadinya penuh semangat kini memudar setelah digerayangi Sadewa dalam pertarungan asmara mereka. Namun, hal tersebut tetap tak mampu menyamarkan kecantikan gadis itu yang masih terpancar meski di tengah situasi yang panas dan memanas ini. Sadewa ragu untuk melanjutkan kegiatannya itu, tapi jika berhenti sekarang maka ia akan sakit kepala bagian atas dan juga kepala bawahnya. M.M., apakah kamu ingin aku berhenti? Tanyanya dengan lembut, menawarkan pilihan. Ia tidak ingin bersikap egois dengan mengejar kepuasan semata dan ingin memberi kesempatan kepada Rifaya untuk membuat keputusan sendiri. Setidaknya ia adalah orang pertama yang mendapatkan keintiman istrinya dan masih ada banyak kesempatan untuk menjalin cinta mereka di masa depan. Namun, ternyata Rifaya menggelengkan kepalanya lembut seolah tak ingin melepaskan diri dari pelukan mesra Sadewa. Bukan tanpa alasan, Rifaya yakin bahwa inilah momen yang sangat dinantikan oleh Sadewa. Apabila ia memohon Sadewa untuk menghentikan hasrat yang membara, tentu saja suaminya itu tak akan mencapai kebahagiaan batin yang diidam-idamkan. Padahal, malam ini adalah malam pertama mereka, momen sakral yang akan menjadi pengikat cinta sejati dalam hidup mereka berdua. Rifaya merasakan detak jantungnya semakin kencang, tangan gemetar menahan rasa takut dan haru yang bergemuruh dalam dada. Namun, ia sadar bahwa di dalam hati Sadewa ada cinta yang tulus, cinta yang akan melindunginya dari segala bentuk ketakutan dan kegelisahan. Aku mencintai kamu, Mu, Mas. Bisik Rifaya dengan suara yang penuh harap, mencoba memupuk keberanian yang selama ini terpendam dalam hati. Lantas, Sadewa memeluk Rifaya erat, menghadirkan secercah ketenangan dalam riuhnya malam pertama yang bergelora. Aku juga mencintai kamu, Faya. Suara Sadewa lirih namun penuh keyakinan, membuat hati Rifaya terenyuh dan berani untuk menerima sepenuh hati pengorbanan cinta yang dipersembahkan oleh suaminya. Sadewa melirik Rifaya dengan senyuman tipis, kemudian melihat ekspresi gadis itu yang tadinya menggelengkan kepala ragu-ragu. Jadi, gimana? Apakah kamu ingin kita melanjutkan ke langkah berikutnya? Panyanya lembut namun penuh harap. Merasa berdebar, Rifaya mengangguk pelan sambil tersipu. Merahnya pipi Rifaya menambah kesan anggung yang memancar dari wajahnya. Pada akhirnya, tidak ada lagi halangan di antara mereka berdua. Mereka pun saling berbagi perasaan dan menggenggam rat hati masing-masing, siap melewati batas-batas yang selama ini mereka jaga. Tapi, janji pelan-pelan ya, mas. Bisiknya dengan suara parau. Sebenarnya, rasa sakit yang dia rasakan saat ini hanyalah sepintas selalu dibandingkan dengan luka yang sudah lama terpendam akibat perbuatan bibinya hampir tiap hari. Oleh sebab itu, Rifaya bertekad untuk menahan rasa itu sedikit lebih lama demi kebahagiaan sang suami yang sedang mencapai puncak kepuasan. Sadewa kembali tersenyum simpul, dada terasa hangat mendengar ungkapan Rifaya yang seolah mengerti akan semua perasaannya saat itu. Cinta mereka terasa menyelubungi hati masing-masing, memberi kekuatan dan untuk melanjutkan malam pertama mereka. Iya, janji pelan-pelan. Tapi, aku jamin kamunya yang akan ketagihan nanti. Ucapnya, seraya melanjutkan kembali kegiatannya. Rifaya kembali memejamkan matanya dan tangannya mencengkram punggung sadewa dengan erat layaknya saat pertama kali mereka bersama. Akan tetapi, ada sesuatu yang berbeda kali ini yang dirasakan oleh Rifaya. Sadewa, dengan lembutnya, mampu membuat Rifaya melupakan rasa sakit yang sempat menyelimuti hatinya, menggantinya dengan hemusan nafas yang kembali tidak beraturan ketika bagian depannya disentuh oleh tangan suaminya yang penuh kasih sayang. Bahkan, sadewa tak segan meninggalkan jejak merah di belahan dada Rifaya, berharap sang istri merasa lebih relaks dan nyaman diperlukan hangatnya. Seluruh tubuh Rifaya bergidik, hatinya berdesir, dan jiwa mereka kembali terikat terah dalam kehangatan cinta yang mengalir di antara keduanya. Kemudian, Rifaya mulai terbiasa dengan sentuhan yang ada dalam dirinya dan perlahan melupakan rasa meringis sebelumnya. Seolah-olah ia mendapatkan kekuatan untuk menikmati sensasi luar biasa ini bersama sadewa. Bahkan, terdengar desahan merdu yang meluncur dari bibir Rifaya, menghantarkan gemas syahdu langsung ke telinga sadewa, membuat suasana semakin menegangkan dan memikat. Hingga akhirnya, sadewa yang sudah tidak mampu menahan diri lagi menyelesaikan kegiatan itu dalam beberapa hantakan kuat dan penuh gairah. Terima kasih, Faya. Bisiknya lembut, dengan penuh cinta dan perhatian, ia mengecup satu persatu kelopak mata Rifaya, lalu beralih ke kedua pipinya sebelum akhirnya, secara lembut dan mesra, mengecup bibir istrinya tersebut. Rifaya tersenyum lelah setelah berjuang keras untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang istri. Rasanya seperti mimpi yang akhirnya mendiri kenyataan, karena kini ia telah sepenuhnya menjadi pendamping hidup sadewa, orang yang dicintainya. Tapi ada sisi gelap dalam hidup yang indah ini. Senyum lelah di bibirnya menutupi perasaan cemas dan takut yang mencekam hatinya. Sepertinya ada bayang-bayang kelam yang mencoba menghantui rumah tangga mereka, tapi Rifaya bersumpah bahwa ia akan melindungi cinta dan kebahagiaan mereka, hingga nafas terakhirnya. Melihat senyuman Rifaya yang begitu menenangkan, sadewa pun pelan-pelan turun dari tubuh gadis itu. Dia merasa lega dan menghela nafas panjang, berusaha mengatur ritme pernafasannya kembali seperti... Sementara itu, Rifaya yang telah mengeluarkan seluruh tenaga demi menahan rasa sakit, juga usah menghentikan tubuh energinya. Pelihat raut wajah yang menentukan itu hal yang kerjakan yang malam itu. Kemudian pada akhirnya, ada kami, ada kami, ada kami, selalu ada kami, ada kami, selalu ada kami. Menit berikutnya, Rifaya berjuang untuk bangun dan duduk, ingin meraih selimut guna menutupi tubuh polosnya yang rapuh. Namun, sebuah kejutan menanti, noda darah terpampang di atas spray putih, mencuri perhatiannya. Wajah Rifaya langsung memucat, dan ia berucap dengan suara gemetar. Mas, ini darah dari mana? Ia sama sekali tidak tahu bahwa malam pertama bisa sampai meninggalkan noda darah. Jadi saat ini yang ada membuat emosinya tersentak, rasa cemas dan kebingungan bergulir di dadanya. Sadewa menahan senyum penuh arti, melihat wajah panik Rifaya yang terpaku pada noda darah. Sini dulu. Ujar Sadewa perlahan meraih pinggang Rifaya yang ramping. Tak lama, wanita itu pun berada dalam dekapannya yang hangat. Mereka berdua saling menatap, dan Sadewa dapat merasakan betapa arat dada Rifaya yang menempel di dada bidangnya. Jantungnya berdegup kencang, serasa ingin menyampaikan pesan yang tak terucapkan. Di antara genggaman dan tatapan yang berarti, keduanya tenggelam dalam kehangatan yang semakin erat mengikat. Sementara itu, Rifaya terkejut bukan main dengan sikap Sadewa yang tiba-tiba. Apalagi tanpa sengaja ia melihat dengan jelas bagian vital sang suami yang tegak berdiri, membuat Rifaya bergidik takut mengingat ukurannya. Sebentar tadi, benda sebesar itu telah menembus paksa ke dalam belahan intinya yang paling dalam. Bersamaan Rifaya memalingkan wajahnya dan kini beralih menatap ke arah wajah Sadewa. Mas, jangan-jangan noda darah itu tadi karena... Rifaya menggantungkan ucapannya karena tidak berani meneruskan kalimat yang dirasanya cukup vulgar untuk dikatakan. Apa yang kamu pikirkan itu memang benar, Faya? Memang seperti itu malam pertama. Apalagi perempuannya yang masih perawan kayak kamu. Pasti ada noda darah. Ungkap Sadewa, Seraya mencolek ujung hidung Rifaya saat ini. Walaupun itu bukan patokan seorang perempuan masih perawan atau tidaknya. Lanjut Sadewa menjelaskan. Rifaya kembali dibuat bergidik ngeri karena mengingat betapa sakitnya tadi. Ia bahkan bisa mendengarkan suara di bawah sana seperti robekan oleh benda tumpul. Tapi, tidak dipungkiri di dalam hati kecilnya, ia masih belum merasakan rasa puas yang sesungguhnya. Ia sendiri sulit untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya saat ini. Mungkin karena hal seperti sekarang adalah pengalaman pertama baginya, jadi masih ada banyak hal yang tidak dimengertinya. Kenapa bengong begitu? Sadewa semakin erat membawa Rifaya ke dalam pelukannya. Kemudian menarik selimut dan menutupi tubuh polos mereka di bawah cahaya lampu kristal kamar tersebut. Enggak, Mas. Tapi, tadi Mas Dewa bilang kalau noda darah itu bukan patokan perempuan itu masih perawan. Maksudnya gimana, Mas? Rifaya bertanya karena penasaran. Meskipun jantungnya masih berdebar-debar karena mereka ujung dadanya bersentuhan dengan dada bidang suaminya tersebut. Oh itu, begini, selaput darah pada organ intim perempuan itu sebenarnya ada yang cukup tebal, tapi juga ada yang tips. Nah, bisa jadi ketika kecil atau sebelum menikah pernah mengalami kecelakaan atau jatuh misalnya, sehingga selaput darahnya itu sobek. Di waktu dia menikah nanti dan gak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun, tapi tidak sampai mengeluarkan darah. Dia masih tetap rawan. Sebagian dari kita memang tabu soal hal seperti itu. Tapi semakin ke sini para lelaki sepertinya sudah bisa membedakan mana yang masih tersegel atau tidak. Papar Sadewa panjang lebar. Rifaya manggut-manggut tanda mengerti dan paham apa yang dikatakan oleh Sadewa barusan. Ia merasa seperti mendapatkan ilmu lain seputar kewanitaan. Huah! Tiba-tiba Rifaya menguap antara mengantuk dan lelah menjadi satu saat ini. Sadewa tersenyum kecil. Ngantuk? Tidur aja. Ini sudah larut malam. Ucapnya seraya mengecup kening Rifaya. Tidurnya begini aja. Mas, Apa gak ada pakaian ganti atau Gak perlu? Disik Sadewa sambil mengusap lembut pundak mulus Rifaya. Ia mampu merasakan denyut jantung istrinya yang berpacu dan hembusa nafasnya yang mulai tak teratur. Kok gak perlu? Mas Nanti masuk angin lho gak pakai baju. Ucap Rifaya Seakan menahan nafasnya untuk beberapa saat Di saat tenta disengaja atau tidak tangan Sadewa beralih dari pundak ke bagian depannya. Gak akan masuk angin. Kan ada aku di sini selimut hidup kamu, Rifaya. Balasnya, Seraya mendekatkan wajahnya ke wajah Rifaya. Kalau mau lagi, Bilang aja. Lanjut Sadewa berbisik tepat di telinga Rifaya saat ini. Pipi Rifaya memerah layaknya ke piting rebus saat ini mendengar bisikan Sadewa yang seperti ingin menggudanya atau lebih tepatnya, Seakan mengetahui isi hati dan pikirannya saat ini. Mau lagi? Ulang Sadewa yang kini menatap lamat-lamat wajah Rifaya. Ia bisa yakin, Jika istrinya itu menginginkan lagi karena sebelumnya belum mencapai klimak seperti dirinya. Rifaya menggigit bibir bawahnya. Antara sakit, Ingin dan malu menjadi satu saat ini. Tapi, Di saat yang sama tubuhnya pun menginginkan untuk istirahat. Jika, Dipaksakan ia khawatir malah akan bangun kesiangan. Gimana? Sadewa kembali menanyakan hal yang sama, Seakan tidak sabaran ingin mendengar Rifaya mengatakan ia. Tapi, Ia berjanji kali ini akan membuat istrinya itu seakan melayang ke atas awan. Rifaya menarik nafasnya dalam-dalam. Ia nyatanya tidak bisa membohongi dirinya sendiri untuk mengatakan tidak. Kalau lagi memangnya gak apa-apa ya, Mas. Aku dengar kalau laki-laki hanya sekali dan... Kata siapa? Setelah Sadewa, Sadewa seraya menyingkap selimut yang menutupi tubuh polos mereka sebelumnya. Rifaya dengan refleks mendekat perat Sadewa untuk menutupi dua bagian atas dan bagian belahan intinya yang kembali terekspos. Di bawah sini masih siap tempur kalau kamu mau. Lanjut Sadewa, Seakan ingin memamerkan bahwa miliknya siap mengarungi malam yang panjang itu bersama Rifaya. Bersamaan Rifaya mau tidak mau harus terbiasa melihat milik sang suami. Ada debaran lain yang tidak bisa dikatakan oleh kata-kata saat ini. Bahkan ia penasaran bagaimana rasanya jika benda itu dipegang oleh tangannya. Rifaya yang sesaat melamun itu terhenyak ketika posisi mereka kembali seperti sebelumnya dan ia tepat di bawah kungkungan sang. Tapi, kali ini tangannya berada di sisi kiri dan kanan kepalanya sambil digenggam oleh Sadewa. Mau mulai lagi? Tanya Sadewa yang seperti hendak menggoda Rifaya saat ini. Rifaya menganggukan kepalanya, lalu di saat yang sama Sadewa menyatukan bibir mereka. Kemudian mengulang apa yang mereka lakukan sebelumnya. Hanya saja, Rifaya kali ini lebih rileks dari sebelumnya dan berusaha mengimbangi permainan Sadewa. Hingga Rifaya bisa benar-benar merasakan kepuasan yang belum pernah dirasakannya saat ini. Dan permainan di atas ranjang pun selesai. Emem, tidur aja ya. Mas, aku udah capek, Banj. Ucap Rifaya yang tubuhnya sudah berada di ambang batasnya malam itu. Ia kembali mengatur deru nafasnya yang tersengal-sengal sebelumnya. Ia, gak apa-apa. Ayo tidur! Sadewa memutuskan untuk istirahat dan tidur. Lagi pulang sudah sangat malam dan istrinya harus istirahat agar besok mereka tentunya mempunyai tenaga untuk melakukannya lagi. Malam semakin larut, lalu tidak lama kemudian terdengar dengkuran halus dari wajah Rifaya. Dalam sekejap gadis tersebut sudah tertidur lelap. Sementara sadewa yang belum tertidur untuk beberapa saat menatap lekat wajah Rifaya, ia mengambil helai rambut istrinya tersebut dan menyelipkannya ke belakang telinga sang istri. Makasih banyak, istriku! Ucapnya yang kembali dengan mengecup kening Rifaya, lalu tidur bersama di bawah selimut hangat yang sama. Kesokan paginya, di kediaman Fatimah, Bisa-bisanya ini anak gadis berantakan. Padahal kan sebentar lagi mau masuk kuliah dia. Ini juga gaun pesta malah masih di atas kasur. Tampak Fatimah berada di kamar Nagita. Ia membawa minuman coklat panas di dalam nampan dan sudah menyimpannya di atas meja. Hanya saja tidak langsung pergi karena merasa gemas dengan kamar Nagita yang berantakan. Sedangkan Nagita masih ada di kamar mandi yang baru sempat membersihkan dirinya sebelum beranjak tidur. Bluk! Fatimah tanpa sengaja menyenggol buku catatan milik Nagita hingga terjatuh ke lantai dan isi bagian dalam bukunya yang terbuka. Dan Fatimah pun tanpa sengaja melihat tulisan yang ada di dalam buku tersebut seketika wajahnya memerah bagaikan bara api amarah yang tersirat terasa menjalar sepanjang urat nadinya. Di saat yang bersamaan, Nagita selesai mandi dan keluar dari kamar mandinya. Tapi, betapa terkejutnya ia melihat sosok ibunya tengah memegangi buku catatan pribadinya itu. Jantungnya berdegup kencang, begitu pula tangannya yang mulai gemetar. Ibu, kenapa buku itu ada di tangan ibu? Perbata-bata Nagita mencoba menyembunyikan rasa takut yang menyergap hatinya. Ia menghampiri ibunya itu. Plak Tiba-tiba, seolah dibakar amarah, Fatimah menampar wajah Nagita dengan keras hingga terdengar gemrisik pahit. Betapa sakit hatinya, hingga tubuhnya merasa hancur oleh ulah anak angkatnya itu. Piupel mata Nagita memelakang sambil memegangi pipinya yang terasa perih karena perlakuan dari ibunya tersebut. Ibu, kenapa? Tanyanya dengan terbata. Sepanjang hidupnya tinggal di tempat itu, dan untuk pertama kalinya ia melihat bagaimana sorot amarah dari rumah ibu angkatnya. Fatimah menarik nafasnya dalam-dalam untuk meredam amarah yang masih menumpuk di dadanya. Apa maksudnya itu, Gita? Sentaknya, Seraya melemparkan buku catatan milik Nagita ke atas ranjang. Di mana isinya menerangkan bagaimana gadis di depannya itu menyukai Sadewa sebagai seorang pria dan sampai saat ini. Bahkan berniat untuk menyingkirkan Rifaya dari kehidupan Sadewa. Nagita semakin melebarkan matanya. Ia yakin jika ibunya itu pasti sudah membesar buku catatannya tersebut. Bagaimana bisa kamu menyukai Dewa, Nagita? Sentak Fatimah kembali. Kenapa gak boleh, Bu? Apa karena aku ini angkat ibu yang diambil dari panti asuhan dan gak pantas sama Kak Dewa dibandingkan istrinya sekarang? Nagita yang sudah tidak tahan menyembunyikan perasaannya itu, pada akhirnya terang-terangan mengakui bahwa ia menyukai Sadewa. Apa? Liri Fatimah yang benar-benar tidak mengerti bagaimana jalan pikiran Nagita selama ini. Ibu selama ini hanya anggap aku orang asing kan? Dan selalu berusaha untuk jodohkan Kak Dewa dengan perempuan lain. Padahal ibu juga sebenarnya tahu kan kalau aku selama ini suka Kak Dewa. Tapi, ibu diam aja karena aku gak pantas. Plak. Cukup, Gita! Fatimah berteriak dan kembali menampar gadis yang sudah dibesarkannya selama 10 tahun terakhir. Air mata Nagita kian menggenang di pelupuk matanya karena untuk kedua kalinya ia mendapatkan tamparan dari ibu angkatnya itu. Fatimah menatap tajam ke arah kepada Nagita. Kamu bukannya gak pantas untuk Sadewa, Gita. Tapi, haram hukumnya menyukai kakak kandung kamu sendiri apalagi berniat untuk menikahinya. Ucapnya dengan nada datar. Seketika Nagita mematung di tempatnya, mendengar apa yang dikatakan ibu angkatnya tersebut. Apa maksud ibu kakak kandung? Tanyanya dengan suara yang gemetar. BJT B44 Jawab, bu, maksudnya apa kakak kandung? Jangan bilang kalau kak Diwai itu kakak kandung aku. Tapi, bagaimana bisa? Apa mungkin aku juga anak ibu yang? Nagita menggantungkan ucapannya ketika melihat ibu angkatnya itu menggelengkan kepala dengan raut wajah kesedihan dan amarah menjadi satu. Bukan, Gita. Ucap Fatimah yang kembali menggeleng lemah. Ia tadinya ingin merahasiakan ini untuk selamanya, demi mental Nagita yang secara tidak langsung memang tidak tahu apa-apa. Tapi, sepertinya caranya menutupi kenyataan malah menjadikan Nagita memiliki perasaan kepada sadewa yang dikiranya hanya kakak angkatnya. Bu, jelasin, bu. Ulang Nagita dengan mata berkaca. Fatimah menghela nafas dalam-dalam, menatap Nagita dengan penuh emosi. Dengar, Gita, bagi ibu, kamu bukan sekadar anak angkat, tapi layaknya putri kandung ibu sendiri. Bisiknya lirih, tangannya mencengkeram rat pundak Gita. Namun, kenyataan bahwa kamu menyukai dewa itu sungguh gak bisa ibu terima, karena hal tersebut benar-benar salah dan menyakitkan. Nagita tersentak mendengar pengakuan tersebut, matanya berkaca-kaca. Menatap ibu angkatnya yang juga merasa sedih dan kecewa, jantungnya bagai dipilin oleh tangan tak kasat mata. Tapi ibu, aku benar-benar suka sama kak dewa. Apa ada yang salah dengan perasaanku? Bisiknya getir, berusaha menahan isak yang hendak pecah. Fatimah kembali menarik nafas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. Gita, sayang, kamu sebenarnya anak dari perempuan lain yang dinikahi ayahnya dewa. Mungkin istilahnya kamu itu anak dari istri kedua suami ibu, yang jelas kamu dan dewa memiliki satu ayah yang sama. Lanjut Fatimah memberikan penjelasan dengan kalimat sehalus mungkin. Meskipun pada kenyataannya ia sama sekali tidak mengetahui tentang pernikahan suami dan istri keduanya itu, mereka bisa dikatakan secara kasar berselingkuh di belakangnya. Bagaimana tidak, wanita yang dinikahi oleh suaminya adalah sahabatnya sendiri. Hal yang paling menyakitkan di dalam hidupnya dan sampai saat ini nyatanya masih belum sepenuhnya terobati. Sementara itu, Nagita terpaku di tempatnya, menyerap setiap kata yang diucapkan oleh ibu angkatnya. Kini, ia menyadari bahwa ia adalah anak dari wanita yang secara tidak sengaja telah menghancurkan kebahagiaan keluarga ibu angkatnya. Apakah mungkin janda yang telah merusak kebahagiaan keluarga ini adalah ibu kandungku, bu? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Tak pernah terlintas dalam benaknya, betapa penuh kebencian hati ibu angkatnya yang terpaksa membesarkan anak hasil dari perselingkuhan itu. Dalam diam, air mata Nagita menetes, tak mampu membendung rasa perih dan menyesakan di dadanya. Sang ibu angkat hanya bisa menatap wanita yang tumbuh besar di tangannya, merasakan konflik emosi yang tak henti melanda hati. Mereka berdua tak menyadari bahwa hari itu adalah awal dari perubahan yang akan mengguncang takdir keluarga mereka. Fatimah mengangguk lemah, matanya berkaca-kaca. Mungkin memang ibu menyimpan rasa benci, amarah, dan kekecewaan yang mendalam pada perempuan yang telah melahirkan kamu. Namun, Gita, itu semua sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun dan tak pernah memiliki pilihan untuk dilahirkan dari rahim siapa. Ibu sudah menganggap kamu sebagai putri kandung ibu sendiri, Gita. Ungkapnya dengan suara bergetar, mengekalkan setiap emosi yang tak sanggup lagi disembunyikan. Nagita terdiam, terpaku dalam kehandingan yang mengejutkan. Pikirannya terlarut dalam kegetiran saat menyadari bahwa darah yang mengalir dalam tubuhnya berasal dari seorang pelakor yang merenggut kebahagiaan hidup ibu angkatnya sendiri. Selama ini, ia hidup dalam tawa dan kelukesah yang dirasakannya bersama Fatimah. Tak tahu bahwa kisah cinta ibu kandungnya sebenarnya adalah cicatras tragedi dalam hidup Fatimah. Hatinya remuk, seakan tercabik menjadi serpihan tak berharga. Sedih, kecewa, dan amarah semuanya tersalurkan dalam satu pertanyaan. Mengapa? Lemah. Dia bersandar pada dinding, menahan tangis yang menguras tenaga. Tangisan yang mencurahkan rasa bersalah seumur hidupnya, karena sudah begitu egois dan seenaknya terhadap sosok ibu yang begitu baik dan melindunginya. Berapa banyak luka pun yang diberikannya, tanpa pernah tahu akan kenyataan yang tersembunyi ini. Tangis Nagita memecah keheningan dan dia pun terduduk di lantai, perasaan bersalah menggelayu di dadanya karena telah tidak menghargai Fatimah. Bahkan seorang anak angkat pun akan menunjukkan rasa terima kasih kepada keluarga yang mengadopsinya. Namun, dirinya benar-benar diliputi rasa tak tahu malu sepanjang hidupnya sebagai anak hasil selingkuhan, bahkan tanpa disadari nekat jatuh cinta pada kakak kandungnya sendiri. Mati-mati anak kita berusaha menahan air mata yang tak henti mengalir dari matanya yang merah. Remuknya hati ini dihancurkan oleh rasa malu, rasa sesal yang menyentuh relung paling dalam di jiwanya. Dia mengatupkan tangan dan mengepalkannya kuat-kuat, mencoba mencari pegangan untuk mengendalikan keguncangan hatinya. Bagaimana mungkin, aku, anak yang gak seharusnya ada di dunia ini, mendapatkan cinta sebesar ini dari ibu dan keluarga ini? Ucapnya dengan suara parau dan lirih. Fatimah segera mendekat perat Nagita yang kini terduduk lesu di lantai. Ia tahu betapa sulit bagi Nagita untuk menerima kenyataan pahit yang harus dihadapinya saat ini. Namun, suatu saat nanti, fakta tentang Nagita yang merupakan buah dari hubungan terlarang sang suami pasti akan terbongkar juga. Gak apa-apa, Gita. Jika hati kamu gak tahan ingin menangis, biarkan saja air matamu mengalir sampai kamu merasa lega. Ibu di sini untuk menguatkanmu. Maafkan sikap kasar ibu tadi, ya, Gita. Kamu tetaplah putri kesayangan ibu yang baik. Bisik Fatimah dengan suara lembut dan penuh pengertian. Pangisan Nagita semakin tak terbendung saat menyadari betapa dalam kasih sayang ibu angkatnya, seakan melupakan kenyataan tentang ibu kandungnya. Aku yang seharusnya minta maaf. Bu, aku begitu buruk dan gak tahu diri selama ini. Aku, maafkan aku, bu. Di tengah isakan pilu dan air mata yang membanjiri wajahnya, rasa sesal begitu menghujam di dada Nagita. Ia memohon ampunan kepada ibu angkat yang terus membesarkannya dengan cinta kasih yang bahkan tak bisa ia temukan dari ibu kandungnya sendiri. Perkaman rasa syukur dan penyesalan menjadi satu dalam dekapan hangat kedua wanita itu. Ia, ibu, maafkan kamu Gita. Mulai hari ini, kamu harus hapus semua perasaan terhadap dewa dan menjadi adik yang baik dan untuk kakak ipar kamu Rifaya. Kamu mengerti, kan? Ucap Fatimah dengan nada pasrah, namun tegas. Perlihat wajahnya berusaha menyembunyikan amarah yang kini bercampur dengan tangis yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Gita, jangan menangis. Aku yakin, kamu bisa melupakan semuanya dan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Katanya, menepuk pundak Nagita. Nagita menatap dalam-dalam ke mata ibu angkatnya, seolah ingin mencari keberanian di dalamnya. Lalu, ia menganggup mantap, berjanji akan memperbaiki diri dan mengubur rasa cintanya pada dewa demi kebahagiaan bersama. Air mata yang sempat menahan derasnya, kini jatuh seiring keputusan Nagita untuk kembali menjadi pribadi yang baik bagi dewa dan Rifaya, serta keluarganya. Dalam hati, Nagita mengejapkan matanya berkali-kali, mencoba menahan kesedihan dan kecewa yang memenuhi. Namun, di balik air matanya, terlihat cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Kini, Gita tahu apa yang harus ia lakukan demi menjaga kebahagiaan keluarganya. Ibu dan anak yang tak terikat oleh ikatan darah itu berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Mungkin akan sulit, tapi tetap harus mereka lewati bersama. Sementara itu di tempat lain. Atau lebih tepatnya tempat di mana Sadewa dan Rifaya bermalam sebelumnya dan menghabiskan malam pertama mereka, dengan gelora hasrat yang bergairah. Keduanya sudah bangun dan membersihkan diri sebelum subuh dan tidak lupa menunaikan ibadah lima waktu seperti biasanya. Lalu kini mereka sedang menunggu sarapan yang akan diantar ke kamar hotel tersebut. Namun, sejak tadi Rifaya malah cemberu di depan Sadewa. Bukan tanpa alasan, itu karena Rifaya tidak mempunyai pakaian ganti lain selain gaun tipis dan menerawang di atas lutut serta tampak jelas lekuk tubuhnya dengan mata telanjang. Gak ada pakaiannya lain lagi apa, mas? Mas aku seharian pakaian-pakaian begini? Protes Rifaya sambil melipat tangan di dada sambil berdiri. Ia merasa tak ubahnya seperti wanita malam yang sedang bersama pelanggannya saat ini karena saking minimnya pakaian yang dikenakannya itu. Sadewa yang duduk di sofa sambil menonton TV itu malah menahan senyumnya. Ia sudah menduga bahwa Rifaya pasti akan melayangkan protes kepadanya. Ya, gak apa-apa, kan di kamar. Hanya ada aku aja dan gak ada orang lain yang melihat. Jawabnya dengan santai. Kemudian beralih kepada istrinya yang berdiri di depannya bak seorang model. Rambut yang digerai dan pakaian seksi yang melekat di tubuh ideal Rifaya membuatnya tak jemuh memandangi istrinya itu dari atas sampai bawah. Namun, Rifaya masih cemberut. Iya, mas. Di sini cuma ada kita berdua. Tapi, gimana ya? Di sini cukup dingin kalau aku sampai masuk angin gimana? Protesnya kembali sambil mengerucutkan bibirnya. Sadewa mengulum senyumnya. Matanya berbinar nakal. Gak bakalan masuk angin kalau kamu duduknya di sini. Ucapnya penuh kelembutan, seraya meraih pergelangan tangan Rifaya untuk membuatnya merapat ke arahnya. Tak mampu melawan, Rifaya pun duduk di atas pangkuan Sadewa dengan hati berdebar. Tak lama kemudian, Sadewa memeluk Rifaya dari belakang dengan mesra, mengecup lehernya ringan. Gimana sekarang? Terasa hangat, kan? Tanyanya dengan suara bergelora. Rifaya terdiam, pipinya memerah karenakan situasi yang baru saja ia alami untuk pertama kalinya. Duduk layaknya anak kecil di pangkuan ayahnya. Tapi tentu saja, kini situasi mereka berdua jauh lebih intim dan menggairahkan. Terlebih lagi dengan pakaiannya yang minim, Rifaya merasakan detak jantung Sadewa semakin kencang di dada lelaki itu. Hangat sih, tapi apa ya aku harus sepanjang hari nempel sama mas diwa kayak ini? Bukannya pegel nanti? Tanya Rifaya dengan polos, mencoba mengekspresikan perasaannya yang bercampur aduk. Sadewa terkekeh, mencoba menyemunyikan senyum yang tak terbendung. Kalau kamu mau, tentu gak masalah sama sekali. Kita kan memang berencana menghabiskan waktu di sini sepanjang hari, jadi rasanya wajar saja bila kita saling berdekatan. Ucap Sadewa dengan lembut, seolah menenangkan Rifaya. Tak lupa, ia mengecup leher Rifaya dengan mesra, memastikan bahwa itu adalah tempat favoritnya yang tak mampu ia lepaskan. Rifaya merasa bercampur aduk antara rasa geli dan sensasi yang membangkitkan nafsu birahi karena sentuhan Sadewa yang begitu mesra. Dikira aku selotip apa? Mas, harus nempel terus sama mas dewa. Ucap Rifaya sambil tersenyum kecil. Betul, kamu selotip dan aku kertasnya. Balas Sadewa, seraya membawa Rifaya berpindah dari pangkuannya dan beralih terbaring di atas sofa, membuat jarak antara mereka berdua semakin mengecil. Di saat yang sama, Rifaya melibarkan matanya kaget karena Sadewa kini sudah berada tepat di atasnya. Suasana mendadak jadi begitu intim dan tentu saja, Rifaya merasakan denyutan jantung yang semakin cepat. Mas Dewa mau ngapain? Tanyanya dengan nafas terengah-engah, mencoba meredam hasrat yang memenuhi dirinya. Ia yakin bahwa jika mereka sudah berada di posisi tersebut, maka sang suami menginginkan malam yang penuh gairah dan mesra seperti semalam. Sadewa bukannya langsung menjawab pertanyaan, namun kali ini, gerak-geriknya lebih mencengangkan. Dengan sigap dan penuh keberanian, tangannya meraih tali pakaian yang dikenakan Rifaya, menggesernya ke samping hingga pundak mulus istrinya terbuka. Apa kamu mau lagi yang seperti semalam? Tawar Sadewa penuh teka-teki sambil menatap wajah Rifaya intens dan dalam. Rifaya menelan ludahnya dengan susah payah, tidak sanggup membayangkan apa yang ada di benak suaminya saat itu. Rasanya, di bagian terdalam dirinya, masih ada rasa perih yang tersisa akibat aksi malam-semalam. Namun, kesetiaan dan rasa cinta yang dimilikinya membuat Rifaya rela menemani Sadewa, walau pikirannya sendiri diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Mas? Ucapan Rifaya terhenti, suara degupan jantungnya meningkat saat mendengar ketukan di pintu kamar hotel yang mereka tempati. Sadewa, yang berada di atas tubuh Rifaya, langsung meresapi suasana dan bangkit. Tenang, itu pasti sarapan kita. Tunggu sebentar di sini, ya? Ucap Sadewa, dengan suara yang kalem dan mantap. Rifaya hanya mengangguk pelan dan duduk di sofa yang empuk, menunggu dengan cemas. Matanya teralih pada layar televisi yang menghiasi ruangan, tetapi pikirannya tak mampu mengikuti jalan cerita yang sedang diputar mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Tidak lama kemudian, Sadewa membawakan nampan besar dan menyimpannya di saat meja. Ada dua buah kotak susu hangat, dua buah roti lapis dan juga kue potong dua piring serta ada sup di dua mangku kecil. Semua itu dipindahkan oleh Sadewa ke atas meja. Kemudian pria tersebut bergerak menuju ke mini bar kitchen untuk mengambil air mineral yang ada di lemari es. Memang khusus kamar suite presiden mempunyai fasilitas yang lebih lengkap dari kamar lainnya. Bahkan mempunyai balkon pribadi, serta kolam renang pribadi yang berada di dalam ruangan tersebut. Ayo, sarapan dulu biar ada tenaga buat main seharian. Ucap Sadewa, seraya duduk di sisi Rifaya. Bersamaan Rifaya mengerutkan keningnya mendengar kalimat main yang diucapkan oleh Sadewa barusan. Main apa? Mas? Apa nanti kita mau jalan-jalan keluar? Tebaknya sembari menyantap makanan yang ada di depannya saat ini. Begitu juga dengan Sadewa yang mulai menyantap sarapannya, tapi ia belum menjawab pertanyaan dari Rifaya barusan. Mas, kok belum dijawab sih? Tanya Rifaya yang bernada protes saat ini kepada suami tersebut. Aku jawab kok. Kita akan jalan-jalan di kamar ini sambil main seperti semalam dari ujung sana ke ujung sana. Jawab Sadewa dengan santainya. Apakah menjawab Sadewa dengan santainya? Suami menginginkan untuk melakukannya lagi. Tapi, bersamaan ia bergidik ngeri karena membayangkan akan diaduk-aduk seharian itu oleh suaminya. Padahal ini bukan agenda mereka untuk berbulan madu, tapi sudah seperti ini. Lalu bagaimana dengan bulan madu yang sesungguhnya? Apa mungkin ia tidak bisa keluar dari kamar untuk selangkah pun? Ah, ini pasti gara-gara itu, aku goda mas diwa waktu ganti pakaian. Dia akhirnya gak tahan dan liar kayak semalam, batinnya dalam diam. Meskipun begitu. Tapi ia sama sekali tidak menyesali apa yang terjadi di antara mereka berdua. Terlebih lagi mereka sudah menjadi suami istri yang seutuhnya saat ini. Rifaya bahkan masih terbayang betapa gagahnya sang suami semalam yang membuatnya bertekuk lutut dalam permainannya. Lagi mikirin apa? Tiba-tiba saja Sadewa menyenggol dengan Rifaya karena istrinya itu malah terdiam seakan sedang memikirkan sesuatu. Rifaya mengerjapkan matanya. Ah, enggak. Aku gak mikirin apa-apa kok, mas. Elaknya sembari menghabiskan makanan yang ada di tangannya itu. Sadewa menahan senyumnya sambil memperhatikan Rifaya. Itu kayak yakin istrinya itu sedang membayangkan apa yang terjadi semalaman di antara mereka. Makanya pelan-pelan. Tuh, sampai belepotan begitu. Ucapnya, seraya hendak mengelap krim yang ada di mulut Rifaya. Dan Rifaya sendiri membiarkan Sadewa mengelap bibirnya. Seolah adegan romantis novel yang sempat ia baca, di mana sang pria dengan penuh kasih sayang mengelap sisa makanan di bibir wanita pujaannya. Namun, siapa sangka kenyataan yang dialami Rifaya kali ini jauh dari ekspektasinya. Alih-alih mengelap mulutnya dengan lembut, Sadewa justru merapatkan bibir mereka, mengecup penuh hasrat yang tak terbendung. Mungkin terlihat seperti mengelap dengan bibir, namun kuluman itu terasa semakin intens dan dalam bagi Rifaya. Detik demi detik berlalu, Rifaya terhanyu dalam pagutan memabukan tersebut. Seraya merasakan aliran gairah yang memenuhi hatinya. Beberapa menit kemudian, Sadewa menjidap pagutannya tersebut sambil menatap lekat wajah Rifaya dan tersenyum manis. Bibir kamu begitu manis? Rifaya, aku gak bisa menahannya lagi. Bisik Sadewa dengan nafsu, jemarinya mengelus lembut bibir ranum Rifaya yang begitu mengundang. Melihat penampilan sang istri yang semakin menggoda, bagaimana mungkin ia bisa menahan hasrat yang membara di dalam dirinya? Sejak terbangun pagi, ia sudah berusaha keras untuk mengendalikan keinginannya, namun kini tampaknya tak lagi mampu. Senyuman menggoda terukir di bibir Rifaya, matanya berkilau penuh makna. Ia bahkan mampu merasakan denyut Nadi Sadewa yang kian tidak beraturan, semakin memperkuat keberanian di dalam dirinya untuk menggoda suaminya yang tak terkendali. Mas Dewa, mau lakukan sekarang? Tanya Rifaya, penuh harap, sambil memegangi pipi Sadewa dengan lembut. Mengumpulkan keberanian yang tersisa, Rifaya melumat bibir suaminya dalam kecupan mendalam yang seolah menghantarkan kehangatan kasih sayang mereka dalam balutan hasrat yang menggebu-gebu. Sadewa merasa takjub dengan keberanian Rifaya, sekaligus bersyukur atas persetujuannya. Senyum mereka di wajahnya saat ia menanggalkan pakaian Rifaya perlahan, tak ingin melukai hati sang istri. Tangan Sadewa kemudian melepaskan pakaiannya sendiri hingga keduanya berpelukan dalam keadaan telanjang bulat, tak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Dalam kehangatan cinta yang membara, keduanya menyatukan hati dan jiwa, melenggapi setiap kekurangan di atas sofa panjang itu. Suara deru nafas dan jerit lembut mereka pun semakin menyatu, membawa mereka ke puncak kenikmatan. Dalam hening malam, cinta kasih mereka semakin erat dan membara. Perdengar lenguhan pilu Rifaya yang tak bisa ditahannya lagi, saat ia merasakan getaran tak terkendali melanda tubuhnya. Getaran itu bagi alirannya listrik dari perasaan-perasaan yang selama ini terpendam dalam dirinya. Pergulatan itu berlanjut, bak aliran sungai yang tak terbendung, menyapu mereka keduanya ke dalam dunia penuh gairah dan hasrat. Mereka terbuai dalam kehangatan cinta, lupa sejenak pada segala kegelisahan duniawi, hanya ada mereka berdua yang saling menikmati kehadiran satu sama lain. Ayo, sayang, ayo kita capai puncak bersama-sama. Bisik Sadewa Lembu di telinga Rifaya, suaranya lirih namun menggebu-gebu dengan nafsu. Ia pun merasakan gelombang gairah yang semakin memuncak, menggelayu dalam setiap helai nadinya, membuatnya menggenggam rat tubuh Rifaya semakin kuat dan dalam. Rifaya pun terhanyu dalam gelombang indah yang sama, tubuhnya kini terbaring lemas dan rapuh di atas ranjang. Ia kelelahan usai menguras tenaga hingga titik terakhir untuk merasakan nikmatnya kebersamaan itu. Beberapa menit kemudian, usai melakukannya, Sadewa yang hanya memakai celana pendek saja itu tampak mengambil ponsel yang berada di atas nakas dan menyalakannya. Ia hendak menghubungi Haris untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi, Sadewa tampak terpaku di tempatnya usai membaca sebuah pesan yang masuk ke layar ponselnya tersebut. Seketika raut wajahnya pun langsung berubah dari sebelumnya. Dan di saat yang sama dengan, Rifaya melihat dengan jelas perubahan raut wajah suaminya tersebut. Ia harap tidak terjadi sesuatu yang merusak kebahagiaan mereka saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.